Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi di E1D Channel Oke, kali ini saya akan membagikan 7 penyebab mesin cuci kenapa bisa nyetrum ya guys Nah, semakin lama mesin cuci digunakan Pada akhirnya bisa mengalami berbagai masalah kerusakan ya guys Salah satunya adalah menyetrum Nah, ini ada 7 penyebab kenapa mesin cuci bisa menyetrum ya guys Yang pertama, itu kerusakan pada kabel guys Kerusakan pada kabel Jadi, yang harus diperhatikan saat mencuci Mesin cucimu memberi sengatan listrik Adalah kondisi kabel mesin cuci Jika kabelnya sudah rusak atau bermasalah Maka, mesin cuci tersebut berbahaya untuk digunakan ya guys Jadi, kontak langsung dengan permukaan yang bermuatan listrik Dapat menyebabkan sengatan listrik yang serius dan membahayakan Itu harus segera diperbaikin ya guys Bila terjadi seperti itu Nah, selanjutnya yang kedua Kerusakan pada bagian dalam mesin cuci Ini alasan kedua, mesin cuci menyetrum Mungkin terletak pada kerusakan elemen pemanas ya guys Atau kerusakan mesin di dalam mesin cuci Ini hanya teknisi yang dapat bisa memperbaiki Atau mengidentifikasi ya guys Pada kerusakan mesin cuci di dalamnya Nah, selanjutnya yang ketiga Mesin cuci diletakkan di tempat yang lembab Ini mesin cuci bisa memberikan kejutan listrik Jika berada di tempat yang lembab ya guys Jika mesin cuci kita diletakkan di kamar mandi Kita harus tahu bahwa Ini adalah tempat dengan kelembaban yang meningkat Itu sangat tidak dihancurkan Mesin cuci diletakkan di tempat yang lembab Atau sekalipun di kamar mandi ya guys Ini bisa terjadi sengatan listrik atau menyetum Selanjutnya yang keempat Kerusakan pada mesin pengering Nah, ini pada umumnya Bisa terjadi di mesin cuci dua tabung ya guys Ini kerusakan komponen pada pengering mesin cuci Biasanya akan menyebabkan sengatan listrik keluar dari mesin ya guys Karena berada di bagian dalam mesin Nah, kerusakan mesin pengering merupat Memerlukan bantuan dan isi servis yang profesional atau kompeten ya guys Jika kita menyentuh mesin cuci dengan tangan basah Kita mungkin akan merasakan sedikit setruman Seperti kesemutan Nah, selanjutnya yang kelima Stop kontak di dinding yang bermasalah Jadi, kemungkinan mesin cuci menyetrum juga adalah Karena stop kontak ya guys Di dinding yang rusak Jadi, tidak boleh main-main dengan Soket atau stop kontak di dinding Jika kita mencerigai stop kontak Kita di dinding rusak Segera perbaiki dan Hubungi teknisi ya guys Selanjutnya yang keenam Pemasangan kabel grounding Keliru Jadi, tidak adanya kabel grounding Atau pemasangannya yang keliru Kerap menjadi penyebab mesin cuci menyetrum Nah, grounding atau pentanahan ini adalah sistem pentanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik ya guys Nah, grounding juga bekerja untuk meniadakan beda potensial Dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan Atau arus dari sambaran petir ke bumi ya guys Nah, biasanya juga kabel power mesin cuci memiliki 3 kabel guys Dengan warna kuning, merah, biru Atau juga hitam Hitam, biru, dan hijau Kabel warna kuning atau hijau itu biasanya kabel grounding Yang dikaitkan ke bodi mesin cuci ya guys Saat kabel grounding tidak ada Atau dipasang dengan benar Hal ini bisa menyebabkan mesin cuci kita menyetrum ya guys Nah, yang terakhir atau yang ketujuh Motor dinamo terbakar Sebuah mesin cuci pada umumnya menggunakan motor dinamo Yang berfungsi sebagai penggeraknya guys Namun, motor dinamo ini bisa terbakar Jika terlalu panas Akibatnya penggunaannya yang terlalu lama Nah, motor dinamo yang terbakar juga Bisa menyebabkan mesin cuci menyetrum ya guys Karena terjadinya kosleting listrik Di dalam motor dinamo tersebut Ketika kita mencimbo gosong pada mesin cuci Ini bisa menjadi indikator atau tanda-tanda motor dinamo terbakar Nah, itu dia guys Tujuh penyebab mesin cuci Kita bisa nyetrum Jadi, alangkah baiknya kita kenalin dulu Tanda-tandanya guys Yang tadi saya jelasin di atas Biar tidak jadi masalah Atau tidak jadi bahaya untuk diri kita sendiri Langkah baiknya kita Segera perbaiki atau tindak lanjuti Ke teknisi yang profesional atau kompeten ya guys Oke, sekian dulu Tips dari saya 7 penyebab mesin cuci menyetrum Dan, apa tindakannya Bila mana ada pertanyaan dengan Video ini Silahkan tulis di kolom komentar ya guys Atau bila mana Anda suka dengan video ini Silahkan bantu subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih